Begini, ibu saya mengandung sembilan bulan, melahirkan saya, mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Dua tahun ibu saya tidak bisa tidurnya nyakot, ngurusin saya. Betul gak? Nyepokin saya, nyusuin saya, nyekolakan saya, membiasa sekolah ke luar negeri. Pantas sehingga, ketika ibu saya menyuruh, saya minta imbalan. Berani berapa ibu bayar saya? Sintin kemurutku, apalagi kepada Allah. Kepada orang tua yang berjasa, jika kita tidak berani meminta imbalanku. Masa pada Allah sebagai Tuhan, yang menciptakan dirimu, yang masih makan kamu, yang menyembuhkan kamu, lalu disuruh sholat saja, minta imbalan gimana lagi. Ditambah lagi, bahwa ketika Allah menyuruhmu, itu tidak untuk Allah kemanfaatannya, untuk imbu sendiri. Ketika Allah juga melarangmu, Allah tidak mengurangi kerajaan Tuhan, tapi untuk keselamatan dirimu sendiri. Apa saja yang Allah perintahkan, pasti ada manfaatnya. Untuk siapa manfaatnya? Kita sendiri. Jadi kita ini bersikai anak kecil, yang malas sekolah. Dia mau sekolah, kalau mau jajah, ditambah. Ayo tidak sekolah, yang jajahnya ditambah 10 ribu. Jadi kita orang beragama ketika masih berharap pahala, sama dengan anak kecil yang malas sekolah. Mau kalau ditambah uang, ya, ya, ya. Jadi kita beragama, tapi otak kita seperti anak kecil semuanya. Betul nggak? Betul nggak, ya, ya, ya.